Yang tidak termasuk upaya konfrontasi ekonomi Indonesia terhadap Belanda dalam masalah irian barat adalah Yang mana? D Yang? D Kenapa tuh yang D? Karena bank dagang negara itu sebelumnya eskomtok namanya Oke, sip, mantap Terus ada lagi gak yang mau jawab? Ada lagi? Anda? Oke, sekarang saya tanya Indonesia konfrontasi dengan Belanda Masalah irian barat terjadi pada masa kapan? Order lama ya? Betul, order lama Order lama kan dibagi-bagi periodenya Baru menter ya, Kak Baru menter Sekarang ya Coba saya pakai Baru menter Baru menter Indonesia pada masa kapan tuh? Bapan tulisannya gak kelihatan ya? Yang soalnya saya tutup motinya Ganti Baru menter 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 Kapal tulisnya gak kelihatan ya? Kapal tulisnya gak kelihatan ya? Kenapa tulisnya? Enggak kan. Oke jadi kalau kalian pahamin, jadi kalau kita Indonesia kan ada tiga order ya. Pertama order lama, kedua order baru, ketiga order reformasi. Ini ada tiga. Oke jadi kan ada tiga order. Yang pertama itu order lama, terus habis itu beralih menjadi order baru, baru yang ketiga itu kita kenal dengan nama order atau masa reformasi. Nah, kalau tadi dibilang bahwa konfrontasi Indonesia terjadi pada masa order lama itu betul. Tapi order lama ini dibagi-bagi fasenya. Kalau kita bicara masa yang namanya order lama. Itu dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi atas berapa sih? Yang pertama ada masa awal kemerdekaan. Dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Lalu yang kedua ada masa RIS. Republik Indonesia Serikat, 1949 sampai dengan 1950. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Ke tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, yang terakhir itu dikenal dengan nama masa demokrasi terpimpin. Tahun tahun 1959 sampai tahun 1966. Oke. Jadi kalau Indonesia kita bicara periodisasi, apa sih periodisasi pembabakan waktu dalam suatu peristiwa sejarah. Jadi ada order lama. Jadi order lama itu dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1945 sampai tahun 1966. Itu dikenal dengan nama masa order lama. Kalau order baru, 66 sampai tahun 98. Reformasi 98 sampai sekarang. Nah, lalu kalau tadi ada yang bilang pada masa parlementer, pada masa parlementer kapan sih terjadi parlementer itu? Nah, parlementer itu terjadi di tiga masa ini. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi liberal, Indonesia mengenal namanya sistem parlementer. Apa sih sistem parlementer? Sistem parlementer itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh parlementer. Nanti untuk menjalankan pemerintahannya ditunjuklah yang namanya Perdana Menteri. Sehingga akhirnya yang punya kekuasaan itu atau kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Sedangkan Presiden itu hanya kepala negara. Ini muncul di masa awal kemerdekaan tahun 1945. Awalnya ketika Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, lalu ada sidang PPKI. Bentuk negaranya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahannya presidensil. Yaitu Presiden itu sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala negara. Tapi nanti akhirnya dari presidensil ini di awal kemerdekaan berubah menjadi parlementer. Di tahun 1945 nanti ada soalnya, nanti kita akan bahas lebih mendalam. Di situ. Lalu pertanyaannya apa sih yang terjadi dengan Irian Barat? Kenapa ada konfrontasi? Konfrontasi Indonesia Irian Barat itu sebenarnya terjadi pada masa demokrasi terpimpin. 1959-1966. Ini sistemnya bukan parlementer. Tapi dikembalikan ke dalam sistem yang namanya presidensil. Kenapa bisa terjadi peralian seperti ini? Jadi dari awal kemerdekaan Kris ada peristiwa yang menandai perubahan itu. Yang dikenal dengan nama KMB. Konferensi Meja Bundar. Ini namanya konferensi Meja Bundar. Dari ris ke demokrasi liberal ditandai oleh yang namanya Mosi Integral Muhammad Natsir. Nah, dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin ditandai dengan munculnya. KMB apa sih? KMB Konferensi Meja Bundar itu bicara yang namanya perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Akibat Belanda banyak melakukan agresi militer ke Indonesia dalam upaya Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Sehingga akhirnya diadakan perlawanan sampai muncul yang namanya perjanjian. Ada banyak perjanjian. Nah, perjanjian yang paling terakhir antara Indonesia dengan Belanda itu KMB. Di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi, Belanda itu tahun 45 atau tanggal 17 Agustus tidak mengakui yang namanya kemerdekaan Indonesia. Baru tahun 49 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengakui kedaulatan. Tapi, apa yang terjadi? Indonesia bentuknya bukan lagi NKRI, tapi bentuknya federal atau serikat. Makanya bentuknya dari Republik Indonesia Serikat. Serikat, di dalamnya ada Republik Indonesia, tidak ada. Republik Indonesia itu hanya mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Madura. Misalnya ada negara yang lain. Karena negara penamanya federal kan di dalamnya ada negara-negara bagian. Jadi, RI itu hanyalah negara bagian dari RIS. Yang hanya wilayah yang mencakup Jawa, Sumatera, Madura pada awalnya. Tapi, nanti akhirnya hanya berpusat di Pulau Jawa. Karena nanti ada negara Indonesia Timur. Nanti ada negara Pasundan, Jawa Barat. Akhirnya muncul negara Pasundan. Nanti ada negara Jawa Timur. Sampai ujung-ujungnya hanya tinggal di Jawa Tengah atau Yogyakarta itu RI. Nah, nanti ada juga negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan. Itu ada banyak negara bagian. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Indonesia harus melunasi hutang-hutang Belanda. Kita dapat kedaulatan, tapi hutangnya Belanda itu kita yang melunasi. Oke, lalu selanjutnya adalah tentara Indonesia bentuknya APRIS. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Lalu yang selanjutnya adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun kemudian. Nah, berarti kalau tahun 1949, satu tahun kemudiannya itu harusnya tahun 1950. Tapi ketika tahun 1950, Belanda tidak juga akhirnya menyertakan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya membuat Indonesia beranggapan ngapain lagi kita taat kepada KMB. Kontrasi Meja Bundar. Belanda saja tidak mentaati atau tidak menepati janjinya. Terkait masalah Irian Barat atau sekarang Papua. Sehingga akhirnya ada desakan untuk kembali kepada semangat proklamasi. Yaitu bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Muhammad Nasir di dalam parlemen, karena yang punya kekuasaan adalah parlemen kan, karena bentuknya parlementer. Akhirnya mengeluarkan suatu mosi kepada parlemen. Surat lah. Surat untuk ada pembahasan tentang penyatuan atau integrasi kembali Indonesia. Negara-negara bagian-bagian itu disatukan kembali lagi ke dalam NKRI. RI. Makanya Indonesia akhirnya balik ke NKRI tahun 1950. Dengan sistemnya masih parlementer. Sehingga dikenal dengan masa demokrasi liberal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pada masa demokrasi liberal ini tidak ada yang namanya kontrotasi Indonesia dengan Belanda terkait masalah Irian Barat. Karena ketika balik ke NKRI bentuknya demokrasi liberal, kondisi Indonesia justru tidak stabil. Banyak krisis politik, pergantian kekuasaan. Terus nanti ada yang namanya pemberontakan-perontakan, DITI, APRA, PRRI Permesta, dan lain segala macam. Nah, kondisi yang tidak baik ini dianggap oleh Presiden Soekarno karena demokrasi terlalu bebas. Sehingga orang merasa punya hak untuk bersuara, untuk bertindak, untuk berpikir. Sehingga menurut Soekarno, demokrasi itu tidak bisa dibiarkan bebas. Karena nanti akan mengancam persatuan. Maka menurut Soekarno, demokrasi itu harus dipimpin. Maka akhirnya Soekarno mengeluarkan suatu yang dikenal dengan nama Dekret Presiden. 5 Juli 1959. Yang akhirnya berubah dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Di mana Soekarno menganggap bahwa demokrasi itu harus dipimpin, tidak bisa dibiarkan bebas. Maka pada masa sebelumnya dikenal dengan nama demokrasi liberal, pada masa ini dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Sehingga akhirnya sistemnya pun diubah. Kepala Presiden yang awalnya Kepala Negara akhirnya menjadi Kepala Pemerintahan juga. Semua dipegang kendali oleh Soekarno. Akhirnya oleh Soekarno, diupayakanlah untuk mengembalikan masalah Irian Barat. Maka pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi peristiwa yang namanya Trikora. Tiga komando rakyat nih pada masa demokrasi terpimpin. Soekarno berupaya untuk mengembalikan kembali Indonesia secara utuh. Seperti semangat proklamasi. Ingin merebut kembali masalah Irian Barat. Yang harusnya sudah selesai tahun 1950, tapi karena Belanda tidak menepati janjinya. Sedangkan kita juga sedang sibuk masalah konflik politik. Akhirnya di masa demokrasi terpimpin, difokuskan untuk mengembalikan NKRI secara utuh. Maka dibentuklah Trikora. Tiga komando rakyat. Yang pertama itu namanya tiga komando rakyat adalah Pertama adalah membalikan Irian Barat ke Indonesia. Lalu yang kedua menancapkan bendera merah putih di Irian Barat. Lalu yang ketiga, menyingkirkan Belanda dari Irian Barat. Nah, pertanyaannya kita balik ke soal. Kita balik ke soal. Kalau kita balik ke soal. Kalau kalian lihat soalnya. Oke, tadi jawaban. Siapa tadi yang jawab? Itu sebenarnya jawabannya kalau D kurang tepat. Tapi alasan menjawab D-nya benar. Kenapa jawaban D kurang tepat tapi alasan menjawabnya benar? Karena soalnya ini ngaco. Kenapa saya bilang soalnya ngaco? Oke. Pertama, saya jelasin dulu alasannya kenapa jawabnya benar. Betul. Bahwa bank dagang negara itu adalah es komto. Oke. Jadi bukan Netherlands handle maskapit. Jadi maskapit itu maskapai. Jadi handle itu pelayaran. Jadi ini adalah perusahaan layarnya atau perusahaan kapal pelayarannya Belanda. Nah. Jadi ini salah di soalnya. Salah di soal. And Netherlands handle maskapit itu bukan diambil alih dan diubah menjadi bank dagang negara. Tapi diubah. Betul. Terjadi nasionalisasi. Tapi juga bukan menjadi bank dagang negara. Tapi diubahnya menjadi pelni. Itu sejarah cika bakal munculnya pelni. Nah. Jadi di situ nih salah soal. Nah jawabannya yang tepat yang mana? Kalau kayak gitu. Jawabannya yang E. Nasionalisasi The Javas Bank. Karena nasionalisasi The Javas Bank terjadi di masa demokrasi liberal. Dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi. Di awal-awal nih. Sehingga ada upaya-upaya mengembalikan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah menasionalisasi The Javas Bank menjadi bank Indonesia. Sedangkan konfrontasi itu terjadinya di masa demokrasi terpimpin di sini. Trikora. Oke. Jadi jawabannya. Jadi kalau dibilang emang ini soalnya. Saya nggak nyaman lihat soalnya juga pas tadi dapet. Jadi salah di soal. Oke. Jadi temen kamu jawabnya D itu alasannya benar. Tapi jawabannya bukan itu. Jawabannya yang lebih tepat yang E. Oke. Ada pertanyaan sampai sini untuk soal nomor 1? Jelas Kak. Oke. Nah ini kenapa saya juga nggak nyaman. Nanti soalnya ada soal gambar-gambar. Ini soal jadul. Kak saya mau nanya nomor 1. Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Tadi kan dipilihannya salah satu ada yang pemboikotan KLM gitu ya. Itu ceritanya sebenarnya kayak gimana sih Kak? Soalnya sering denger KLM-KLM tapi belum pernah dijelasin gitu. Itu tentang apa? Makasih Kak. Siap. Jadi kalau tadi NHM itu adalah perusahaan atau BUMN-nya Belanda yang bergerak di bidang pelayaran, kalau KLM itu bergerak di bidang udara. Jadi kalau yang D itu laut, kalau KLM itu adalah di bidang udara. Tapi jadi ketika pada itu semua yang perusahaan Belanda itu pengen dinasionalisasikan. Awalnya kan pada masa demokrasi di Belanda hanya nasionalisasi di Jepas Bank. Itu dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Karena dengan alasan Indonesia tidak punya Bank Sentral. Itu landasannya. Tapi kalau semua dinasionalisasikan ditakutkan terjadinya perang. Sedangkan Indonesia sedang terjadi konflik politik. Karena di masa demokrasi libat itu banyak terganti Perdana Menteri, lalu banyak terjadi pemeran-pemeran ketakan. Sehingga akhirnya Indonesia lebih fokus kepada dalam negerinya dibandingkan mengurusi masalah luar negeri dalam hal ini Irian Barat. Tapi di masa demokrasi terpimpin lah. Akhirnya semua kendali penuh dipegang oleh Soekarno dirubah dari parametra ke presiden sil. Sehingga Soekarno mengalihkan konflik itu daripada konflik ke dalam. Mendingan tenaga-tenaga lalu pada kita fokuskan untuk konflik di luar. Menyangbalikan lagi. Kirian Barat ke dalam Indonesia. Nah semuanya pengen dinasionalisasikan sebenarnya. Tapi ada satu yang akhirnya gagal dinasionalisasikan. Yaitu KLM. Kenapa dinasionalisasikan? Karena asetnya itu, sebagian pesawatnya, sedang terbang. Sehingga akhirnya, karena tidak bisa dinasionalisasikan, karena asetnya itu pada terbang segala macam, pesawat-pesawatnya itu, akhirnya ada upaya yang namanya pelarangan. Jadi ada upaya pelarangan kapal-kapal Belanda itu mendarat. Jadi kayak benar-benar kita memboikot perusahaannya. Kita ambil alih, tapi semuanya kita boikot. Agar ekonomi, agar KLM itu tidak bisa mendarat kapal-kapalnya, sehingga berdampak kepada ekonomi Belanda. Dalam hal ini keuntungan KLM dalam tiket dan segala macam. Lalu sebenarnya selain KLM, lalu adanya pemboikotan terhadap orang-orang Belanda. Belanda disuruh pulang, disuruh balik, diusir dari Indonesia. Karena dia anggap Belanda tidak punya etika sebaik untuk membalikkan masalah irian barat yang harusnya sudah selesai dari tahun 1950 sesuai isi konferensi meja bundar. Itu mungkin, atau ada pertanyaan lagi? Pertanyaan nomor satu. Ada? Kalau tidak ada, kita coba nomor dua ya. Eh, nomor dua. Nomor dua ini kan sebenarnya sudah pernah dijelasin ya tentang masa praaksara. Tentang kehidupan masa praaksara. Di situ, Von Konigsworth menemukan kapak di daerah pacitan dan dianggap sebagai kebudayaan paleolitikum yang bercirikan. Yang mana? C bukan, Kak. Oke. Jawabannya lebih tepat adalah C. Kapak genggam dan tidak bertangkai. Jadi jawabannya C. Namanya apa? Namanya adalah Chopper. Sedangkan pebble itu ditemukan pebble itu lebih banyak ditemukan di masa mesolitikum. Oke, itu nomor dua. Ada pertanyaan untuk nomor dua? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita beralih ke nomor tiga. Oke. Nomor tiga. Pemberontakan pertama pada masa Raja Jaya Negara di Majapahit dilakukan oleh seorang bupati yang bernama. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ini ya. Hah? A. Ranggalawir. Ada lagi? Eh, yang C itu salah ya. Ketikannya ya. Itu bukan NIMBI. Tidak ada NIMBI. Adanya NAMBI. yang A. Kata kuncinya di soal ini kan adalah yang pertama. Oke. Nah, saya jelasin ini. A, B, C, D, dan E itu semua pemberontakan-pemberontakan. Oke, yang terjadi pada masa Jaya Negara. Oke. Nah, Ranggalawir, Lembusora, Nambi, Kuti itu orang-orang pejabatnya masa Majapahit. Oke, tapi pertanyaannya kenapa mereka pemberontak? Bahkan Tanca itu tabib istana. Dokternya istana. Tapi juga malah melakukan pemberontakan. Kenapa terjadi? Karena terjadinya peralihan kekuasaan. Kalau kita bicara Majapahit, sebelum Jaya Negara itu yang berkuasa, itu adalah Raden Hijaya. Oke. Lalu baru ada Jaya Negara. Habis itu yang berkuasa itu adalah Ribuana Sungga Dewi. Oke. Baru habis itu Muncul Ayam Muru. Apa sih yang pertama? Yang pertama itu justru adalah Lembusora. Yang mana itu Lembusora? Yang B. Nah, kenapa mereka memberontak? Padahal mereka adalah pejabat-pejabat istana. Ini karena pergantian kekuasaan dari Raden Wijaya ke Jaya Negara. Mereka-mereka ini semua itu adalah orang-orang kepercayaannya Raden Wijaya. Orang-orang pahlawannya Majapahit. Atau disebut sebagai founding father. Mereka adalah orang yang terlibat mendirikan Majapahit. Oke. Nah. Karena sebelum berdiri Majapahit, itu ada kerajaan yang namanya kerajaan Singosari. Raden Wijaya itu adalah menantu dari raja terakhir Singosari. Yaitu Ketan Negara. Yang akhirnya tewas karena ada pemberontakan Jaya Katwang. Yang menyebabkan akhirnya Singosari hancur. Raden Wijaya kabur. Oke. Nah, ketika kabur ini Raden Wijaya menyelamatkan diri, ikutlah para sahabat-sahabatnya. Ya, ini Ronggolawe, Lembusora, Nambi, lalu ada Putih. Sehingga akhirnya ketika lari bareng dengan Raden Wijaya, singkat cerita, akhirnya mereka mendirikan kerajaan baru yang namanya Majapahit. Akhirnya Raden Wijaya dikasih jabatan-jabatan. Jabatan-jabatan. Tapi nanti ketika Raden Wijaya meninggal, dia digantikan oleh anaknya, Jaya Negara. Masih sangat muda. Benar-benar tidak ada masalah muda atau tua, tapi masalahnya kita bicara adab. Jaya Negara, bagi raja baru yang usianya muda, ini tidak melihat sejarah bagaimana Majapahit ini berdiri. orang-orang ya sahabat-sahabatnya Raden Wijaya itu merasa tidak dihargai oleh dia. Bahasanya, lo dapat kekuasaan karena garis keturunan. Tapi kerajaan ini yang bangun adalah kita-kita. tidak akan bisa bapak lo bangun di kerajaan kalau tidak ada kita. Kita kabur bareng, hidup susah bareng, sampai akhirnya kita mendirikan kerajaan bareng. Tapi ketika Jaya Negara berkuasa, justru mereka tidak dianggap atau tidak dihargai. Akhirnya mereka memilih melakukan pemberontakan. Pemberontakan pertama itu ada lembu sorak nanti dilakukan oleh Ranggalawi. Yang pertama sahabatnya gagal. Lalu Ranggalawi memberontak. Gagal juga. Akhirnya pemberontakan terbesar itu putih. Lalu sebenarnya sebelumnya ada Nambi tapi nanti yang terbesar itu adalah putih. Bahkan sampai Jaya Negara itu hampir tewas. Ibu kota berhasil dikuasai oleh putih. tapi beruntungnya Jaya Negara diselamatkan. Oleh siapa? Oleh Gajah Mada. Jadi pemberontakan Alang Kuti menyebabkan Jaya Negara terusir dari istana tapi akhirnya tidak meninggal. Tidak tewas karena diselamatkan oleh Jaya Negara eh oleh Gajah Mada dibawa oleh Gajah Mada ke satu daerah desa yang namanya desa Badander ini nama desa ada yang disi Badander ada yang buca Badander diselamatkan ke sana. Siapa sih Gajah Mada? Gajah Mada itu pada masa itu hanyalah petugas atau prajurit pengawal raja itu pengawal Jaya Negara makanya ketika terjadi pemberontakan Kuti yang besar akhirnya Jaya Negara hampir tewas diselamatkan oleh Gajah Mada disembunyikan ke desa Badander ketika disembunyikan oleh Gajah Mada akhirnya pemberontakan Kuti ditumpas akhirnya Jaya Negara balik lagi ke istana ketika di istana tinggal akhirnya dia dirawat oleh tabib istana yaitu namanya Tanca disitulah dia diracunin dibunuh akhirnya dia tewas digantikan oleh Tribuana Tunggadewi oleh Tribuana Tunggadewi ketika dia berkuasa sebagai jasanya kepada biasanya Gajah Mada karena berhasil menompas pemberontakan Kuti akhirnya Gajah Mada di masa Tribuana Tunggadewi diangkatlah menjadi Mahapati atau kalau sekarang itu Mahapati seperti halnya Perdana Menteri dikasih kekuasaan ketika diangkat akhirnya Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kita kenal dengan nama Sumpah Palapa jadi Sumpah Palapa itu terjadi justru di masa Tribuana Tunggadewi karena disitulah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati tapi karena Tribuana Tunggadewi ingin fokus menjadi seorang ahli agama akhirnya kekuasaan diserahkan kepada Hayamuruk barulah pada masa Hayamuruk inilah Majapahit mencapai masa kegemilangan karena banyak kerajaan-kerajaan ditaklukkan oleh Gajah Mada karena Gajah Mada punya yang namanya semangat Sumpah Palapa itu kalau kita bicara soal nomor tiga oke ada pertanyaan sampai sini untuk soal nomor tiga anda oke kalau gak ada kita lihat soal ada boleh gak ada oke kalau gak ada kita lihat soal nomor empat oke perubahan sistem presidensial menjadi parameter pada awal kemerdekaan sebenarnya merupakan usul dari dari mana apa jawaban kalian apa jawabannya apa jawabannya anda yang tahu ada yang jawab soal nomor berapa itu tadi nomor empat A bukan yang A bukan kak oke sip yang A apa itu BPKNIP apa itu BPKNIP apa itu BPKNIP know I think it out. I think it out. I think it out. Jadi KNIP itu sudah dibentuk pada masa sidang PPKI. Yang awalnya hanya membantu tugas presiden. Nah, sidang PPKI yang ada tiga kali kan tadi, betul? Ada 18 Agustus, ada 19 Agustus, ada 22 Agustus. Ada juga yang menyebutnya 23 Agustus. Nah, kalau kalian lihat di sisi sidang PPKI, kalau kita bicara kekuasaan, disitu kekuasaan presiden itu sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena tidak ada legislatif. Sistemnya presidensil. Sehingga tidak ada check and balance. Nah, sehingga pengen ternyata di Indonesia itu mengalami propaganda jahat dari Belanda. Apa propaganda jahatnya dari Belanda? Adalah bahwa Indonesia itu negara fasis. Warisan Jepang. Kalau kita lihat secara lebih luas, dunia itu mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Sehingga dunia mengalami yang namanya trauma atas fasisme. Karena dianggap kekacauan dunia itu akibat negara-negara fasis yang mengakibatkan muncul Perang Dunia Kedua. Apa saja negara fasis? Yaitu ada Jerman, ada Jepang, ada Italia. Apa sih fasisme? Fasisme itu pada awalnya itu hanya nama patai politik di Italia. Patai fasis. Oke, pimpinannya Benito Mussolini. Apa sih cirinya? Cirinya itu adalah menginginkan kekuasaan itu terpusat. Dipegang kedali oleh dia. Makanya patai-patai atau kekuasaan-kekuasaan yang memiliki ciri yang sama disebut sebagai patai atau kekuasaan fasis. Jadi semua terpusat atau otoriter. Akhirnya Jerman dimasukkan ke dalam situ karena Nazi dipimpin oleh Hitler pun juga mengembangkan pemerintahan otoriter. Gitu juga dengan Jepang, Kaisar Hirohito, segala macam. Sehingga ketika Indonesia merdeka, padahal Indonesia itu merdeka melalui usaha sendiri akibat desakan para pemuda dalam persiwaringan sedeklok. Tapi karena isi sidang PPKI-nya itu lebih menggambarkan negara fasis, di mana kekuasaan itu sangat luas, terpusat kepada satu pihak, sehingga akhirnya mengalami propaganda jahat. Padahal kalau kita bicara ilmu politik, atau kalian pernah belajar PPKN, itu ada materi tentang yang namanya syarat berdirinya suatu negara. Yaitu ada syarat de facto dan syarat de jure. Dimana syarat de jure itu adalah adanya pengakuan dari negara lain. Padahal sidang PPKI itu diadakan untuk membentuk negara. Karena proklamasi itu hanya pernyataan sikap bahwa Indonesia itu merdeka. Tapi Indonesia sebagai suatu negara belum terbentuk. Kenapa belum terbentuk? Karena belum memenuhi syarat. Pertama, tidak ada pemerintahan. Kedua, tidak ada wilayah. Gak jelas wilayahnya mana. Karena pernyataan sikap itu hanya dilakukan di halaman rumah. Seseorang. Itu Soekarno. Dan Soekarno ketika itu pun juga bukanlah presiden. Hanyalah seorang organisatoris atau seorang aktivis yang tidak suka dengan pemerintahan pada saat itu yang kita sebut. Sekarang dikenal dengan nama pemerintahan Belanda. Akhirnya melakukan kritik terhadap pemerintahan pada masa itu. Dan akhirnya mengeluarkan suatu sikap proklamasi. Jadi belum ada negara. Rakyatnya juga gak jelas. Segala macam. Wilayahnya sampai mana, rakyatnya siapa saja, pemerintahnya seperti apa, tidak jelas. Makanya diadakan sidang PPKI. Untuk memenuhi syarat berdirinya suatu negara. Nah, tapi ada satu syarat yang terlupa. Syarat di jure. Syarat de facto-nya iya. Terpenuhi. Yaitu dalam sidang PPKI pertama secara aklamasi atas usulan dari Oto Iskandar Dinata. Diangkatlah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Lalu selanjutnya. Lalu selanjutnya dibentuklah wilayah Indonesia. Jelas. 8 provinsi. Terus ada PNI sebagai patai negara. Itu di sidang ketiga. Nah, seterusnya. Sehingga ada yang terlupa. Kita butuhnya namanya pengakuan dari negara lain. Sedangkan sidang PPKI hanya terpusat kepada syarat de facto-nya saja. Ini akhirnya dihantamlah oleh Belanda dengan dipropagandakan bahwa Indonesia adalah negara fasis bentukan Jepang. Dengan kekuasaan terpusat kepada Soekarno. Dan hanya ada satu patai politik, yaitu PNI. Karena hampir negara fasis itu adalah hanya mengakui satu patai. Di Itali hanya mengakui patai fasis. Pimpinannya Mussolini. Di Jerman hanya mengakui satu patai Nazi. Jepang tidak punya patai. Karena ketika itu bentuknya masih kerajaan. Tapi kerajaan yang akhirnya menganggap raja itu sebagai seorang keturunan dari Dewa Matahari. Akhirnya di tengah perjalanan, akhirnya KNIP yang awalnya tugasnya sebagai pembantu presiden mengusulkan ada upaya-upaya untuk menuju kepada pemerintahan yang demokratis. Agar kita tidak dicap lagi sebagai negara warisannya Jepang yang fasis. Maka dimunculkanlah berbagai maklumat. Oke. Nah, maklumat-maklumat itu ada maklumat bulan Oktober. Yang akhirnya apa bulan Oktober? Menjadikan KNIP sebagai Registratif. Lalu ketika sudah KNIP sebagai legislatif, lalu maklumat 3 November. Tadi maklumat bulan Oktober itu tanggal 16 Oktober 1945. Jadi muncul 3 maklumat. Oke. Maklumat 16 Oktober. Lalu ada yang kedua maklumat 3 November. Ini ketika akhirnya sudah ada legislatif, dalam hal ini KNIP yang tadinya hanya membantu tugas presiden, akhirnya menjadi parlemen. Akhirnya namanya parlemen, di dalamnya butuh patai politik. Akhirnya dimunculkan maklumat 3 November. Indonesia mengandung sistem multi-patai. Antara ini hanya patai tunggal BNI. Akhirnya mengandung sistem multi-patai untuk melawan propagandanya Belanda. Agar Indonesia lebih menjadi negara demokratis. Akhirnya muncul banyak patai politik. Ada Mas Yumi. Lalu nanti NU, PKI, dan seterusnya. Nanti ada maklumat 14 November. Jadi agar Indonesia lebih demokratis, akhirnya kekuasaan diserahkan kepada parlemen. Nah, kayak tadi yang saya bilang di awal. Pada masa awal kemerdekaan pun, Indonesia sudah mengenal sistem parlementer. tapi ini hanya bertahan sampai tahun 1959. Akhirnya muncullah sistem parlementer. Semua dipegang oleh parlemen. Akhirnya parlemen menunjuk ke Perdana Menteri. Akhirnya siapa yang menjadi Perdana Menteri pada masa itu atau pertama kali? Yaitu adalah ketua BPKNIP. Siapa? Ada yang tahu siapa? Siapa Perdana Menteri pertama? Indonesia. Ada yang tahu? Dia sekaligus sebagai ketua parlemen atau ketua BPKNIP-nya. Ada yang tahu? Ada? Sultan Syahrir. Oke, betul. Oke, saya mau nulis. ada Menteri pertama pada masa awal kemerdekaan itu ada Sultan Syahrir. Oke, nanti ya. Jadi, nanti dia juga akhirnya mengadakan perjanjian linggar jati. Lalu nanti ada digantikan oleh Amir Sarifuddin. Ini adalah Menteri kedua. dia nanti yang berbiasa dalam perundingan Renville walaupun nanti akhirnya dia tertewa, harus menjalani, harus mati lah, meninggal. Karena akibat pemberontakan PKI Menteri beribad dalam periciwa PKI Madiun tahun 1948. Nanti yang ketiga adalah Muhammad Hakka. ini Perdana Menteri pada masa awal kemerdekaan. Nanti pada masa RIS dari tahun 1949 sampai 1950 Perdana Menterinya Hattah. Presidennya adalah apa presidennya? Ya, Soekarno. Tapi bentuknya RIS. Oke. Republik Indonesia Serikat. Nanti pada masa demokrasi liberal pertama Natsir Perdana Menterinya lalu Natsir digantikan oleh Sukiman. Sukiman digantikan oleh Wilopo. Wilopo digantikan oleh Ali Kasro Ami Joyo Nanti Alis Asro Ami Joyo digantikan oleh Burhanuddin Rahab. Nanti Burhanuddin Rahab digantikan lagi oleh Ali Sasro Ami Joyo Baru yang terakhir di masa demokrasi liberal itu Nama saya Juanda. Jadi kalau kalian lihat tadi yang saya jelasin di awal pada masa demokrasi liberal kenapa tidak ada upaya ingin membalikan lagi Irian Barat karena ketika pada masa ini lagi pada fokus sibuk dengan masalah dalam negeri itu bergantinya kabinet kalian bayangkan demokrasi liberal tadi saya sampaikan dari tahun 50 sampai 59 9 tahun itu berganti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 berarti rata-rata tidak lebih daripada 2 tahun menjabat kebijakan apa yang bisa dilakukan kebangunan apa yang bisa berjalan kalau cuma 2 tahun enggak ada yang ada isinya konflik dulu di dalam parlement sehingga saling jatuh-menjatuhkan sehingga berganti-ganti kabinet ditambah daerah-daerah banyak melakukan pemberontakan baru lah di masa demokrasi akhirnya karena kondisi kayak begini Soekarno turun tangan yang hanya sekedar kepala negara turun tangan enggak dah ini kekacangan ini terjadi karena demokrasi dibiarkan bebas makanya pada masa ini dikenal dengan masa demokrasi liberal demokrasi yang bebas karena Soekarno akhirnya mengeluarkan bahwa demokrasi itu harus dipimpin dia menafsirkan secara sepihak isi Pancasila yaitu kalimat bahwa permusyawaratan harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bahwa permusyawaratan atau parlemen lembaga permusyawaratan itu harus dipimpin tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja sehingga akhirnya kebualasan kalau menurut Soekarno ini akhirnya dia mengeluarkan doktor yang dikenal dengan nama demokrasi terpimpin ini kalau kita bicara nomor berapa ya tadi nomor 4 kalau kita bicara apa sih presidensil apa sih parlementer jadi presidensil itu Indonesia hanya mengenal dari bulan Agustus ketika sidang PPKI itu sampai bulan November 45 sisanya dari November 45 sampai 59 bulan Juli itu sebelum munculnya dekrip itu masih parlementer baru ketika muncul dekrip presiden 5 Juli berubahlah menjadi kembali ke dalam presidensil sampai sekarang oke itu nomor 4 nah nomor 5 apa nih jawabannya A A nomor 5 oke ini mau sudah jelasin ya menurut saya secara umum ini soal udah oke saya udah gak nyaman ngeliat soalnya tadi di soal nomor 1 ada kekeriruan oke terus nomor 5 ada gambar karena menurut saya gambar itu di kurikulum yang terbaru kurikulum 2013 sudah gak relevan untuk anak SMA apalagi kelas 12 oke karena gambar ini ini soal-soal yang tidak menunjukkan critical thinking apalagi soal buat masuk PTN gitu kan harusnya udah tidak ada lagi soal seperti ini oke ini kan harusnya kalau gambar ini gambar siapa tokoh apa segala macam sebenarnya harusnya buat anak SMP atau enggak anak SD oke nah sekarang kalau nomor 6 apa nih nomor 6 C oke C kemarin udah dijelasin oke kalau sejarah itu hanya daya ingat dan penalaran oke nomor 7 apa jawabannya MEE NAMAS 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 Yang mana? Nombor tujuh Anda bisa jawab? Anda bisa jawab? Anda bisa jawab? Tidak ada? Oke, sekarang saya tanya sama kalian. Ini kita sedikit bahas ekonomi. Oke. Sekarang saya tanya, dalam sekian banyak mata uang dunia, kenapa mata uang dolar itu dijadikan sebagai dolar Amerika ya? Dijadikan sebagai mata uang internasional. Oke, saya kasih perbandingannya. Kenapa kita menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional? Halo, kita bicara bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kan mungkin beberapa orang menjawab, adalah karena Inggris itu seperti lagu kebangsaannya itu, bahwa negaranya tidak akan pernah mengalami kegelapan. Karena dimanapun matahari terbit, itu ada negara Inggris atau jajahannya ada di mana-mana. Sehingga bahasa Inggrisnya dijadikan sebagai bahasa internasional. Lalu kenapa pertanyaannya, kenapa kagak poster link? Kenapa mata uang dolar? Kalau bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional karena faktor jajahannya ada di mana-mana, sehingga akhirnya bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional, kenapa? Poster link tidak dijadikan sebagai mata uang internasional, justru mata-mata uang dolar. Karena kita bicara nomor tujuh nih, kita bicara tentang ekonomi. Anda bisa jawab? Kenapa mata uang dolar bisa jadi mata uang internasional? Soalnya Amerika itu perekonomiannya stabil gitu nggak sih, Kak? Setelah Perang Dunia. Kayaknya tapi. Oke, karena saya tanya, kenapa Amerika ekonominya stabil? Setelah Perang Dunia ke-2. Karena nggak kena dampak perang, nggak dibom, nggak daerah apa, daerah kedatatannya nggak kena masalah kayak Eropa. Karena ya perang Eropa kan aduh, hancurin banyak infrastruktur, begitu juga perang di Asia kayak Jepang sama Indonesia. tapi Amerika nggak kena sama sekali. Mainland di US nggak kena serangan Jepang atau Jerman sama sekali. Oke. Sip. Oke. Jadi, pertama betul. Oke. Jadi, kalau saya bilang, Amerika itu menjadi negara besar itu karena belajar dari sejarah. dan Amerika pun menatap masa depannya pun juga belajar dari sejarah. Apa maksudnya? Oke. kalau kalian lihat Perang Dunia 1, kita sedikit belajar ya Perang Dunia. Kalau anak SMP, cukup lah belajar Perang Dunia itu. Sebabnya kenapa? Siapa aja yang terlibat perang. Tapi kalau untuk SMA, kita agak naik pikir. Kita lebih ke analisa. Oke. Kalau kita lihat Perang Dunia 1, Amerika itu termasuk pihak yang menang dalam Perang Dunia 1. Oke. Tapi, hancur secara ekonomi. kenapa hancur secara ekonomi? Karena Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1 pun salah satunya disebutkan oleh kapal dagangnya. Amerika itu ditenggelamkan oleh kapal selamnya Jerman. sehingga yang terjadi apa? Amerika mengalami kerugian. Udah rugi, terus akhirnya terlibat dalam Perang, apa yang terjadi? ekonominya makin kacau. Karena Perangnya diawali dengan kerugian ekonomi. Namanya Perang butuh anggaran dan menghabiskan anggaran. sehingga terjadi kekacauan ekonomi. Makanya ada upaya setelah Perang Dunia 1 itu untuk membalikan ekonomi Indonesia dengan kebijakan New Deal. Kalau kalian pernah belajar setelah Peminatan di SMA. Kebijakan Amerika untuk membalikan perekonomianya lagi setelah Perang Dunia 1. Itu Perang Dunia 1. Makanya ketika Perang Dunia 1, karena banyak negara-negara hancur, makanya semakin berkembang biaklah paham komunis. Karena paham komunis itu tidak akan pernah bisa berjaya kalau ada kemakmuran. Tapi kalau tidak ada kemakmuran dan ada penindasan, maka itulah sarang berkembang biaknya paham komunis. Tapi Amerika akan punya kebijakan New Deal. Ketika Perang Dunia 2 terjadi, apa yang terjadi? Amerika berusaha melindungi perekonomianya. Dengan cara apa? Perang itu dipindahkan. Jangan di Amerika. Jangan sampai daratan Amerika itu kena. Kalau bisa perang itu terjadi di luar Amerika, kita terlibat, tidak masalah. Maka Perang Dunia 2 itu fokusnya kepada Eropa dan wilayah Pasifik. Wilayah Pasifik. Agar tadi daratannya tidak kena yang nanti bisa merusak perekonomian dan kesengsaraan buat warganya. Ini pada masa Perang Dunia 2. Itu pun di Pasifik itu pun terjadi karena faktor Jepang menyerang Hawaii. Fair Harbor. Pangkalan militer Angkatan Lautnya Amerika di Hawaii, Fair Harbor. Perangnya juga di wilayah Pasifik. Tapi fokusnya hanya di dua itu. Sehingga ketika Perang Dunia terjadi, negara-negara yang terlibat dengan Perang Dunia 2 itu hancur. Baik yang kalah maupun yang menang. Walaupun yang menang dia muncul sebagai juara atau pemenang, tapi secara infrastrukturnya hancur. Sehingga ekonominya hancur. Hanya ada dua negara yang tidak hancur secara daratannya. Yaitu pertama Amerika. Yang kedua adalah Uni Soviet. Kenapa Uni Soviet tidak padahal perangnya di Eropa? Karena Uni Soviet itu negara yang sangat luas. Wilayahnya. Sehingga ekonominya tidak terlalu terdampak kena. Sehingga akhirnya ketika Perang Dunia kedua, dua pihak yang tadi berteman atau sekutu akhirnya saling bersaing, berebut pengaruh. Yaitu ada Uni Soviet dan ada Amerika Serikat. Nah, karena ekonominya tidak hancur, akhirnya Amerika Serikat membantu dunia dalam bentuk mengasih pinjaman. Seharusnya ke wilayah Eropa Barat, kepada negara-negara di Eropa Barat. Dalam bentuk kebijakan yang namanya Marshall Plan. Bantuan ekonomi kepada negara-negara di Eropa Barat. Tapi yang namanya bantuan itu tidak gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gue kasih pinjem lo duit, tapi barang-barang gue masuk ke negara lo tidak dikenakan pajak. Sehingga barang-barang Amerika yang masuk ke Eropa itu harganya jadi murah. Karena tidak dikenakan pajak atau tidak kena cukai. Lalu yang kedua, setiap transaksi itu harus menggunakan mata uang dolar Amerika. inilah yang mengakibatkan akhirnya mata uang dolar itu menjadi mata uang internasional. Karena negara-negara di Eropa Barat khususnya itu ketika transaksi dengan Amerika membeli barang-barang dari Amerika karena barang-barang itu harus masuk ke Eropa ya harus menggunakan mata uang dolar. Dan mereka pun dapat pinjamannya dari Amerika yang menggunakan mata uang dolar. itu namanya masa plin. dalam perkembangannya apa yang terjadi dalam perkembangannya akhirnya negara-negara Eropa mulai tidak nyaman dengan penjajahan Amerika secara ekonomi terhadap mereka. Karena itu adalah bentuk penjajahan secara ekonomi. Sehingga akhirnya negara-negara Eropa berusaha untuk keluar dari penjajahan ekonominya Amerika. Ini mata plin ini penjajahan ekonomi. kalau dulu Indonesia di jajahan secara ekonomi Amerika pakai IMF. Kalau sekarang penjajahan ekonomi banyak dilakukan oleh Cina di berbagai belahan dunia. Masih pinjaman tidak bisa bayar. Selabuhan jadi punya Cina landara segala macam. ini justru sudah terjadi sejak lama penjajahan secara ekonomi setelah Perang Dunia ke-2 sehingga akhirnya negara-negara Eropa berusaha keluar dari penjajahan ekonomi ini dengan pertama adalah PBE. Apa itu PBE? Pasar bersama Eropa. Yang intinya adalah bahwa yuk kita bangun solidaritas kebersamaan barang satu kita bikin satu pasar bareng-bareng isinya barang-barang kita agar barang-barang kita bisa menyaingi barang-barangnya Amerika. Gimana caranya? Caranya satu negara dengan negara yang lain membuka ekonominya terhadap masuknya barang-barang dari satu negara di Eropa kepada negara yang lain sehingga tidak dikenakan pajak juga sehingga akhirnya diharapkan barang-barang itu bisa bertahin dengan barang-barangnya Amerika yang harganya murah karena tidak dikenakan pajak jangan sampai barang Amerika masuk ke kita tidak kita kenakan pajak karena kita terikat oleh perjanjian masal klin sehingga harganya murah tapi barang-barang kita mau kita masukkan kita eksper ke negara satu dengan yang lain harus kita kenakan pajak sehingga yang terjadi barang kita tidak laku masyarakat di Eropa akan memilih barang Amerika karena harganya lebih murah yang pertama lalu lalu akhirnya tapi PBI itu hanya pada awalnya tidak semua barang lebih kepada bajak tembaga dan logam tapi nanti akhirnya diperluas mungkin namanya MEE masyarakat ekonomi Eropa seperti halnya soal nomor tujuh jadi jawabannya nomor tujuh itu adalah yang A melindungi kepentingan ekonomi negara-negara Eropa dari penjajahan ekonominya Amerika jadi akhirnya kita perluas negara-negara yang bergabung pun kita perluas barang-barangnya kita perlu banyak serahkan ekonomi Eropa kita bangun satu kesatuan ekonomi untuk melawan penjajahan ekonominya Amerika sampai akhirnya ketika semakin kuat lagi diperluas dengan namanya muncul yang sekarang kita kenal dengan nama Uni Eropa bukan hanya pasarnya yang satu tapi kita menciptakan satu mata uang bersama untuk semakin melawan dominasi ekonominya Amerika di Eropa atau penjajahan ekonominya Indonesia Amerika di Eropa sehingga diciptakan yang kita kenal sekarang mata uang Euro ini awal mulanya kenapa muncul PBE MEE sampai akhirnya sekarang kita kenal dengan nama Uni Eropa melawan penjajahan ekonominya Amerika secara bertahap dan perlahan lahan singkat cerita saya sedikit ya akhirnya karena di Eropa mendapatkan perlawanan secara ekonomi akhirnya Amerika berusaha mengalihkan kebijakan ekonominya tidak lagi di Eropa tidak lagi terpusat di Eropa tapi mulai mengalihkan ekonominya itu kepada negara-negara yang ada di wilayah pasifik oke makalah nanti kita kenal yang namanya AP Amerika fokus akhirnya mulai AP karena sudah mulai mendapatkan perlawanan di Eropa itu kalau kita bicara nomor 7 oke ada pertanyaan nomor 7 ada pertanyaan soal nomor 7 eh salah enggak enggak oke kita ke soal nomor 8 oke nomor 8 apa nih jawabannya A jawabannya yang A betul oke jadi kalau dibilang Indonesia dijajah 350 tahun itu pendapat yang teriru kenapa teriru karena 350 tahun eh yang tepat kenapa tidak tepat eh karena pada masa itu Belanda datang ke Indonesia itu bukan untuk menjajah tapi untuk berdagang motif datangnya pun juga karena motif dagang karena ditutupnya Konstantinopel oke nah kenapa wilayah disitu disebut sebagai Mediterania kenapa wilayah disitu disebut sebagai Laut Tengah ini kan hanya penamaan secara geoekonomi geoekonomi saya menyebutnya sebagai bukan sekedar geografis tapi ada geoekonomi disitu bahwa disitu adalah titik pertemuan antara dunia barat dengan dunia timur itu di wilayah Konstantinopel kalau sekarang dikenal dengan nama Istanbul oke titik pertemuan dimana dunia barat dunia timur itu bertemu disitu baik secara barang-barang perekonomian baik secara pengetahuan dan segala macam makanya wilayah disitu disebut sebagai Mediterania median tengah lautnya kalau bahasa Indonesia nya laut tengah karena dianggap titik pertemuan antara timur nah salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan di wilayah situ adalah rempah-rempah itu rempah-rempah itu dari dunia timur dan diperdagangkan ke Konstantinopel banyak dibeli oleh perdagang-perdagang di dunia barat karena sangat laku di dunia barat kenapa laku rempah-rempah itu karena digunakan untuk menghangatkan badan kenapa menghangatkan badan karena di Eropah itu mengenal musim dingin nah sehingga akhirnya dia butuh rempah-rempah untuk menghangatkan badan ketika Konstantinopel ditutup akibat dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Usmani sehingga akhirnya harga rempah-rempah sangat mahal karena sangat mahal akhirnya apa yang terjadi ada upaya untuk mencari dunia baru dan ini direstui oleh paus atau gereja sehingga akhirnya mereka melakukan pelayaran samudera kalau tidak direstui oleh gereja tidak akan ada pelayaran samudera secara luas kenapa karena masyarakat Eropa itu masih punya doktrin bahwa bumi itu datar kalau mereka melakukan pelayaran samudera maka mereka akan hilang atau jatuh kejurangan dunia makanya akhirnya paus turun tangan dengan mendorong negara Kristian atau Katolik di Eropa itu untuk melakukan ekspedisi diutuslah dua negara yaitu Spanyol dan Portugis untuk melakukan ekspedisi pelayaran samudera tapi dibagi wilayahnya yang satu ke barat satu ke timur dalam satu perjanjian yang dikena dengan nama perjanjian Forde Cilas singkat cerita akhirnya mereka ketemu di Maluku walaupun yang satu lewat barat yang satu lewat timur tapi ketemu di Maluku di Maluku mereka banyak mendapatkan rempah-rempah karena itu pulau penghasil rempah-rempah karena akhirnya mereka berkonflik yang satu bantu Ternate yang satu bantu Tidore diadakannya perjanjian Saragosa akhirnya Portugis yang berkuasa di Maluku Spanyol harus balik ke atasnya Maluku yaitu Filipina makanya Filipina itu diambil dari nama Raja Spanyol Raja Filipina akhirnya karena laku akhirnya dibawalah ke Eropa dibawa ke Eropa dijual di Eropa di kota Lisbon atau Lisabon jadilah kota Lisabon itu atau pelabuhan Lisabon itu sebagai kota perdagangan rempah-rempah di Eropa menggantikan Konstantinopel itu nah pertanyaannya kenapa akhirnya Belanda melakukan pelayaran samudera juga karena Belanda kan agamanya protestan tidak ada kaitannya dengan katolik oke jadi kalau Spanyol dengan 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 Portugis itu karena ditutupnya Konstantinopel kalau Belanda belayar itu karena ditutupnya kota Lisabon atau Lisbon atau Lisboa kalau ini tidak ditutup tidak akan mereka melakukan pahiran samudera kenapa karena resikonya besar kenapa besar karena mereka tidak buta mereka tidak tahu dimana itu tempat pengasih rempah-rempah terus yang kedua namanya ekspedisi biayanya besar resikonya besar resiko berhasilnya kecil bisa jadi aja meninggal di tengah jalan segala macam banyak faktor segala macam tapi karena ini ditutup kalau udah bicara kebutuhan dan terdesak apapun orang akan dilakukan nah pertanyaannya kenapa ini ditutup oke kenapa ini ditutup oh ini karena ada perang kemerdekaan Belanda dari Spanyol oke jadi Belanda itu dulu adalah jajahannya Spanyol oke karena ingin merdeka dari Spanyol jadilah perang apa sih yang mengandasi mereka ingin merdeka salah satunya adalah konflik agama oke jadi orang-orang Spanyol yang Spanyol itu agamanya Katolik sedangkan orang-orang Belanda itu rata-rata agamanya Protestan dan mereka menganggap mengalami penindasan oleh orang Katolik Spanyol sehingga mereka menganggap bahwa mereka adalah dua bangsa yang berbeda ini kalau kita bicara tentang sejarah munculnya nasionalisme oke jadi nasionalisme itu sejarahnya muncul karena dua hal yang pertama itu atas dasar agama yang kedua atas dasar kesukuan oke jadi kalau orang merasa dia beda agama maka mereka merasa begininya beda nation beda suku beda bangsa kalau mereka beda suku maka mereka menganggap sebagai beda bangsa makanya kalau kalian lihat banyak negara-negara terdiri itu karena faktor kesukuan atau agama oke kita lihat aja dekat Indonesia lah Malaysia itu karena faktor suku Thailand suku Myanmar atau dulu dikenal dengan nama Burma itu nama suku terbesar di sana Cina oke atau mereka menyebutnya Tiongkok atau etnis Tiong Koa segala macam kalau agama nanti kita kenal Belanda eh bahkan nanti ada Belgia Belgia itu dulu Belanda Selatan tapi akhirnya memisahkan diri dari Belanda karena faktor agama juga Belanda Selatan itu rata-rata mayoritas agamanya adalah Katolik seperti hanya Spanyol akhirnya merasa bukanlah bagian dari Belanda nah balik ke sini karena mereka perangnya motifnya karena motif agama ingin merdekanya dan juga kayak mengtindakan orang-orang Spanyol yang sangat melakukan penindasan sehingga ditariklah benang merah bahwa kita ini bukan satu bangsa karena mereka tidak menganggap kita sebagai satu bangsa karena faktor agama akhirnya akhirnya Portugis agamanya Katolik akhirnya oleh Portugis dan Spanyol ditutup lah kota Lisbon atau Lisbon gak boleh pedagang-pedagang Belanda datang ke sini nih oke gak boleh orang Belanda datang ke sini gak boleh beli rempah-rempah yaudah akhirnya Belanda bingung akhirnya melakukan ekspedisilah ke wilayah dunia timur apalagi setelah Belanda mendapatkan peta jalur pelayarannya Portugis ke Nusantara dapet dari mana peta itu peta itu didapatkan oleh Belanda dari orang dari pendeta Belanda yang beragama Katolik oke pendeta Belanda yang beragama Katolik yang pernah ikut dalam ekspedisinya Portugis ke Nusantara oke jadi karena ketika Portugis melakukan ekspedisi ke pelayar Samudera kan fakatnya tiga atau dikenal dengan nama 3G Gold Glory dan Gold Spell Gold Spell itu menyebarkan agama maka selain pedagang yang ikut dalam ekspedisi oke juga ada pendeta pendeta-pendeta Katolik nah disitulah ada orang Belanda pendeta Katolik dari Belanda yang ikut serta karena itu perintah dari gereja yang diutus itu orang-orang ini 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 akhirnya karena dia juga dirima antara sebagai orang Katolika atau orang Belanda akhirnya dia bocorkan peta itu nah itulah yang digunakan oleh Belanda untuk bisa sampai ke Nusantara oke akhirnya sampai lah pertama kali di Banten yang dipimpin oleh kanalis De Hotman tahun 1596 motifnya adalah pada saat itu lebih condong kepada perdagangan berdagang maka disitulah dia beli lada di Banten maka jawabannya adalah yang A akhirnya beli lada dibawa ke Belanda laku keras akhirnya mulailah banyak pedagang Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia maka periode dari tahun 1596 1602 dikenal dengan nama periode pelayaran liar kalau Cornelis De Hotman diutus oleh pemerintah Belanda tapi akhirnya karena melihat untungan ekonomi yang sangat besar akhirnya banyak pedagang-pedagang saling gelomba ke Nusantara sehingga terjadi persaingan satu dengan yang lain sehingga akhirnya tahun 1602 sampai tahun 1799 akhirnya Belanda memberikan VOC persekutuan dagang daripada lo berantem satu dengan yang lain mendingan digabung aja dalam satu persekutuan dibentuk yang namanya VOC itu kalau kita lihat soal nomor 8 oke ada pertanyaan dari sini untuk soal nomor 8 Anda oke ada kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya karena udah mau jam 3 nih atau ada pertanyaan lagi nanti soal yang lainnya kita lanjut di pertemuan berikutnya ada pertanyaan nggak ada oke kalau nggak ada kita cukupkan mohon maaf kalau ada pendidikan saya yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang saya kurang berkenan kita ketemu lagi jadi selamat menikmati